Asmunggi, 57 tahun, pengemudi truk asal Telungagung ini ditemukan meninggal dunia di samping Kemudi, di perempatan Gerudo, Kabupaten Ngawi. Awalnya, korban bersama rekannya, Zainuri, secara bergantian mengemudi truk membawa bahan pembuatan kertas dari Jakarta menuju Surabaya. Namun saat memasuki kota Ngawi, korban sempat mengeluh sakit di bagian dada dan berpamitan untuk tidur. Tak lama berselang, rekan korban mencoba membangunkan, namun korban ternyata telah meninggal dunia. Diduga korban meninggal dunia karena kelelahan serta akibat serangan jantung. Mengetahui korban meninggal, Zainuri yang merupakan sopir pengganti meminta bantuan pengguna jalan yang lain hingga polisi dan petugas medis juga datang ke lokasi kejadian. Pak, tadi ceritanya gimana kalau jadi meninggal ini? Terus ini habis hutan, habis hutan cakap ininya sakit. Lepas itu saya mau tidur, terus sampai lampu merah sini. Saya bangun kan, nggak bangun. Terus pas hijau saya jalan. Jalan belok kanan, pelan-pelan, mau cari orang, nggak ada orang, terus sampai sini nih. Terus ketika melihat itu sudah tidak bangun, apa yang Bapak lakukan tadi? Saya lakukan, aku panggil itu kawan-kawan itu, saya minta tolong, kawan saya sakit, macam itu saya. Terus sama kawan-kawan ditengok, saya terus bangun-bangun kan, macam itu. Jadi posisi sekarang sudah meninggal gitu Pak? Ingat macam itu, katanya itu kawan-kawan sudah meninggal, sudah dingin, macam itu. Jadi ini mayat sudah meninggal gitu Pak? Iya. Bapak dari mana mau kemana Pak? Saya dari Jakarta sampai Surabaya. Usai menjalani pemeriksaan, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Srotongawi. Sementara Zainuri yang merupakan sopir pengganti berikut truk serat muatan ini dibawa ke Mapolres tempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!